Halo guys, ketemu lagi dengan saya GomuNX pada episode yang ketiga. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kalian beradaptasi di dalam game. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu dong. Oke, mari kita mulai. Kadangkala ketika kita bermain, situasi di dalam game itu tidak berjalan sesuai dengan pemikiran kita. Dan di situ kita harus beradaptasi terhadap game yang sedang kita mainkan. Adaptasi di sini ada berbagai macam. Bisa dari laning, bisa juga dari pemilihan talent dan skill, bisa juga dari pemilihan item. Dan bisa juga dari gameplay-nya. Contohnya seperti di dalam game ini. Awalnya Broodmother itu berada di mid lane. Dan mungkin akan berhadapan dengan Pat maupun SK. Akan tetapi ketika kita mau kontes rune dan terlihat bahwa SK dampaknya berada di lane atas, kemungkinan besar di mid adalah Magnus. Sehingga BM di sini meminta AM untuk menukar lane-nya. Di sini adalah adaptasi terhadap laning musuh. Usahakan kalian memikirkan cara gimana untuk memenangkan laning tersebut maupun menghindari laning yang tidak menguntungkan terhadap hero kalian. Lalu kita juga bisa beradaptasi terhadap pemilihan talent, skill, dan item terhadap situasi di dalam game. Contohnya ketika kalian memakai PL dan musuh kalian mempunyai heater fisikal yang sangat banyak, saya sarankan kalian mengambil talent yang evasion 20%. Itu akan membuat kalian dapat bertahan dari banyaknya serangan musuh. Dan contoh kedua ialah Ember Spirit. Hero ini mempunyai flexible style sama dengan invoker. Bisa bermain tipe magic maupun demake. Ketika kalian mid dan berhadapan dengan hero fisikal seperti TA, saya sarankan kalian mengambil full flame guard kalian karena TA tidak bisa menghilangkan block magic absorb dari flame guard. Sehingga skill ini akan aktif terus selama 20 second jika level 4. Dengan damage per secondnya yang sangat sakit dan akan membuat TA kesulitan di lane-nya. Akan tetapi berbeda jika kalian berhadapan dengan OD maupun SF yang mempunyai damage tipe magical yang sangat tinggi yang membuat skill dari flame guard itu hanya menjadi skill yang defensif. Sehingga dimana jika Ember menerima damage magic melembihi magic absorb-nya, maka damage per secondnya yang api-api itu akan langsung hilang sehingga kalian tidak bisa farming maupun harassing dekat ke arah musuh maupun ke arah creep. Saran saya ketika menghadapi musuh-musuh seperti ini dengan mempunyai skill magic yang sangat tinggi, lebih baik kalian full in terlebih dahulu skill slake office kalian untuk mempermudah kalian untuk farming dengan aman karena cooldown-nya yang sangat cepat dengan range-nya yang lumayan jauh. Jadi disini kalian harus mengetahui terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan hero kalian maupun musuh kalian. Lalu dalam beberapa game, kadang kalah kalian harus membeli item sesuai dengan kebutuhan di game tersebut. Contoh, jika musuh di sebelah banyak disable dan magic yang kuat, kalian harus membeli item seperti BKB ataupun item status resistant seperti satanic maupun sangiasa. Lalu ketika kalian berhadapan dengan hero dengan damage tipe fisikal yang banyak, kalian bisa membeli item seperti butterfly agar kalian mendapatkan evasion yang cukup tinggi, sehingga membuat musuh miss-miss ketika memukul kalian. Dengan begitu, kalian bisa survive dengan lama di medan pertempuran. Dan membuat musuh membeli item seperti MKB maupun rapier. Lalu ketika kalian tidak mempunyai stun di tim kalian untuk mengekill hero contoh seperti MP, kalian bisa menggunakan baser untuk menghentikannya teleport maupun BKB teleport. Dan masih banyak lagi item-item yang harus dibeli berdasarkan situasi di dalam pertandingan. Kadangkala, talent, skill, dan item bisa dikombinasikan. Contoh, ketika kalian memakai ember dan membuatnya dengan tipe magic, usahakan kalian mengambil talent yang mendukung tipe magic tersebut. Contohnya, DPS flame guard maupun 10% spell amplification. Dan membeli item-item seperti fail, radian, siva, dan lain-lain. Tapi, kalau kalian membuat ember yang tipe fisikal, kalian harus mengambil talent yang mendukung tipe fisikal tersebut. Dan item-itemnya diganti menjadi BF, Daedalus, dan lain-lain. Lalu, bisa juga PL dengan dua style yang berbeda. Ada yang tipe tahan badan, ada yang juga yang tipe loncat-loncat. Karena kurangnya skill away. Contoh, ketika kalian menghadapi musuh dengan mempunyai skill away maupun hero away yang sangat banyak, lebih baik kalian mengambil atau mengubah ke tipe TB. Berarti, dari segi item dan talent, kalian itu harus diubah. Kalau talent level 10 kalian ambil evasion, dan level 25 itu kalian mengambil critical. Kalau dari segi item, kalian bisa membeli abyssal, butterfly, maupun satanic. Kenapa? Karena PL di sini tidak akan loncat-loncat ataupun masuk ke luar-luar. Di sini kalian akan menjadi tipe fighting. Sehingga, kalian membutuhkan evasion dan lifesteal yang sangat tinggi. Dan juga stun untuk dapat bertahan dengan lama di war. Akan tetapi berbeda jika musuhnya tidak mempunyai skill area maupun hero area. Kalian bisa loncat sana-sini dengan talent 25 dopplinger dengan membuat item seperti H.O.T. Kalian bisa membuat juk-juk bayangan seperti Ana. Karena musuh-musuh kalian tidak bisa dengan mudah untuk menghilangkan ilusi-ilusi tersebut. Dan juga, misalkan pada saat war sekarang, kalian bisa dengan mudah regen karena H.O.T. item kalian. Dan kembali lagi ke dalam war. Intinya di sini, saya ingin kalian melatih mindset kalian dengan mencari tahu ataupun belajar tentang adaptasi yang baik di dalam game. Seperti pemilihan talent yang benar, skill maupun item terhadap segala situasi yang akan terjadi. Apakah dengan cara ini bisa berhasil ataupun tidak? Jika tidak berhasil, kalian mencari tahu cara apa yang baik di dalam game tersebut. Kadangkala, banyak pemain sudah mempunyai mekanik yang sangat bagus dan baik. Tetapi, tidak tahu apa yang harus saya lakukan jika situasinya seperti ini. Semoga dengan video ini bisa membuat kalian memahami lagi tentang adaptasi di dalam game. Dan membuat kalian menjadi pro player ataupun player yang lebih baik lagi. Thank you so much for watching. Saya tunggu kalian di video saya selanjutnya. Jika kalian suka, tekan subscribe, like, and share video ini. And don't forget, stay low, stay trained.